Intro Halo Sobat News, taukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengeliling kita Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di media sosial, sebuah video pria yang mengaku sebagai korban pebacokan atau klitih oleh orang yang tak dikenal saat tidak mengantarkan pesanan air galon Akibatnya, pria tersebut mengalami luka di daerah pelipisnya Kejadian tersebut diklaim terjadi di Jebatan Dumpoh bahwa Kampus Universitas Tidak Magelang, Jawa Tengah Apa iya? Berita yang beredar benar? Faktanya, kurir galon yang menjadi korban klitih adalah hoax Dilancir melalui rilis resmi Kemkom Info pada tanggal 7 Mei 2023 lalu Kasa Treskrim Polres Magelang Kota AKP Duyatong mengklarifikasi bahwa informasi adanya klitih di Jebatan Dumpoh adalah tidak benar Video yang sudah terlanjur viral tersebut merupakan rekayasa yang dibuat oleh kurir galon itu sendiri Selain itu, prea mengklaim dirinya sebagai korban klitih juga mengakui perbuatannya Dan meminta maaf karena telah menyebarkan informasi palsu Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya Saksikan hanya di... Apa iya? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!